Oke hari ini ya kameranya ada di sini ya jadi hari ini gua mau ngasih tahu gimana cara download Apex Legends mobile di emulator ya jadi setelah gua reset-reset apa ya banyak emulator ada apa sih namanya ada game loop kemudian bluestack tapi yang menurut gua work itu cuma satu sih yaitu adalah Nox ya kita langsung aja coba download Nox kalian ketika jadi Google Nox player dan kalian download nah disini ada Apex Legends play on PC Wow ini berarti kalian download aja terserah mau yang ini atau yang ini ya kalian download aja ya otomatis download karena gua udah download ya tinggal install langsung aja gitu ya nah berhubung disini gua sudah download kan disini ada Nox di sini ya nah oke nah ini dia gua sudah buka dan udah install install gampang banget cuma next 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 doang gitu ya jadi enggak 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 banyak perintah yang mendetail nah kalian Open aja Nah setelah seperti ini kalian install playstore kalau belum install playstore tapi biasanya udah langsung di sini gua kata di playstore dimana ya jadi kita coba cari dulu Playstore nah langsung ya kalau nggak ada ya di sini aja no deh langsung ke Playstore nah jangan lupa login ya login dengan akun Gmail kalian atau akun Gmail terserah lah ya tapi mungkin kalau kalian login pakai akun Gmail masukin akun Gmail gitu ya nah disini kalian langsung aja cari Apex Legends Apex Legends mobile disini gua sedang download juga nih ya oke jadi kalian download aja seperti biasa kayak download di HP simple banget jadi kalian tungguin aja ya sampai selesai ini lagi download Oke jadi sambil menunggu jadi gua bakal skip aja ya oke nah disini gua sudah menginstalnya atau mendownloadnya juga jadi ya kita coba langsung mainkan aja ya semoga aja bisa sih gua ini langsung percobaan gua belum nyoba sebelumnya tapi semoga aja bisa ya guys izinkan disini izinkan aja dan masalah keyboardnya ya kayaknya belum disetting ya kita bakal setting-setting juga wah your driver not support program wah nggak bisa guys tidak bisa hari ini ya sociale você yo só yo ya jadi j saya ize ya I don't know, kayaknya itu ngebug atau dari mocksnya kali ya ya, eh, moga aja lancar nih oh, tidak berpengalaman dalam game ini ya, kita pilih ini aja jadi, gua gak terlalu jago pilih hidupnya oke, seperti biasa, ya pas pertama kita nyobain Apex atau download Apex Apex pasti, ya, tutorial dulu ya oke, jadi kita bakal tutorial ini gua gak tau keyboardnya udah bener-bener sesuai letak atau belum ini cara nyelangin simbol-simbol gimana ya agak ribet sih, agak mengganggu ya oke, oh, grafiknya kayak gini ya mungkin layar gede gitu ya, biasanya di hape kan ya, mobile namanya juga ya oke tahan untuk ngewat oke weh alihkan kamera oke oh, ini belum, belum sudah lah oke, eh, oh iya berarti udah, udah ini, WISD nya udah maju ya, kemudian buka peti suku ya, kemudian buka peti suku tapi, tapi ininya buat, eh, apa namanya wah, ini harus setting-setting lagi guys oke, kita selesain dulu ya tutorial ini oke, kita bakal coba setting-setting tuh ya, bisa banget ya oke, jadi kita sudah melewati tutorial ini, ga ada, ini ya kasih nama, hans boy udah ada nih namanya oh, belum ada ya oke, ini, kalau misalkan ga dibedain, ga dibedain sama, apa namanya, sama emulator, maksudnya, player hape sama emulator, servernya ga dibedain, ini bahaya sih, ini bahaya sih, ini. mungkin ini belum, belum kedetek aja, kalau misalkan udah kedetek, bahaya co ya, ini tidak fair, it's not fair gue pengen lihat grafiknya sih udahlah, lanjutlah anyway, alright, you ready for this? of course you are start your first match and become a true legend okay man okay i 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 Oke jadi disini gue penasaran sama grafiknya coba kita lihat grafiknya gimana ya di gamenya oke ini rekomendasi normal harus framerate bisa guys ultra ambilkan fs klasik jelas jelas coba ya mode buta warna ini kita bisa nyampe Oh sampai extreme HD ya Wow kita coba zinter kamera pinta kiri audio Wow bisa guys bisa ya Wah ini lancar banget sih gila coba lancar banget ya belum banget senjata nih lancar banget sih ini tinggal gua setting keyboardnya jadi dia enggak enggak nyatu sama mosnya gitu ya jadi pas kita pengennya tuh si mos itu nyatu gitu harus manual kayak gini Oh ini X Oh ternyata segitu aja mungkin buat video kali ini untuk download effectsnya lancar kemudian semuanya lancar cuman ada masalah tadi sedikit ya cuman gua harus beresin layoutnya biar gua nyaman mainnya so overall grafiknya udah lancar internetnya juga lancar EVS nya bisa kalian lihat ya sedikit drop ya tergantung PC gua juga gitu ya Oh ya segitu aja buat video kali ini jangan lupa di next video goodbye